Ya, bertemu lagi kita dalam konten baca berita Disini judulnya KPK Triliunan Hilang di Gili Dari JPNN.com Persoalan tanah Di Gili Trawangan Turut menjadi perhatian Pemprov NTB Sebab KPK mensinyalir Ada pretensi triliunan uang negara yang hilang Karena salah kelola kawasan Gili Iya, apa maksudnya nih ya Gili Trawangan ini kan tempat wisata Bukannya banyak kali bule Bah tidur-tidur disitu pula dia PT Gili Trawangan Indah Dianggap tidak melakukan apa-apa Dan hanya berkontribusi sangat sedikit Untuk pengembangan Gili dan pembangunan NTB Terkait kondisi tersebut Gubernur NTB Menjelaskan hal-hal yang telah dilakukan oleh pihaknya Secara terperinci sejak tahun lalu Yang pertama Mencoba melakukan adendum terhadap perjanjian Dengan PT GTI Untuk menghormati investor dalam hal ini PT GTI Namun Adendum nampaknya tidak populer Dan masyarakat sudah putus asa Dan merasa PT GTI sebaiknya diputus kontraknya Tanah dikembalikan ke Pemda Oh itu ya Jadi tempat wisata Gili Trawangan ini Diserahkan kepada pihak ketiga Dengan sistem kontrak Tetapi pihak masyarakat dan pemerintah daerah Tidak ada menganggap Tidak menganggap tidak ada kontribusinya Terhadap pengembangan pariwisata Ini juga pelajaran ya Jadi terkadang pemerintah daerah Menyerahkan Pengembangan hak pengembangan daerah wisata Ke perusahaan swasta Tetapi tidak ada berubah ya Tapi ini mungkin Hanya Kasus per kasus ya Tidak semua Ya itu pelajaran Berarti Tidak mungkin Ada Kekeliruan keuangan Sehingga KPK menganggap Triliunan hilang Ngerika Tidaklah itu sajalah dulu Terima kasih